Halo teman-teman, kali ini aku akan main game Sakura School Simulator lagi Nah, tapi kali ini aku akan main caranya aku akan buat Halo teman-teman, kali ini aku akan main game Sakura School Simulator lagi Wah, seperti apa ya aku mainnya Nah, kali ini aku akan bikin si Mio bisa pakai baju sekolah guys Wah, gimana caranya ya? Yaudah, kalau begitu sekarang kita langsung saja ganti Wow, telanggar guys Nah, sekarang kita langsung saja ke kamar si Sakura-san Nah, disini kita bakalan ganti baju sekolah ya guys Oke, kita masuk kamar dulu Nah, disini di bagian yang merah ini kalian klik action Nah, disini aku akan pakai baju sekolah yang ini saja Nah, ini ya teman-teman Yaudah, kalau begitu kita ganti lagi rambutnya Eh, nggak usah ganti rambut lagi ya teman-teman Cuman Kita klik cara edit Nah, aku mau ganti warna rambutnya saja Nih, hitam seperti ini Sebenarnya kalau nggak ganti juga nggak apa-apa sih teman-teman Karena nanti kepalanya juga nggak kelihatan kan Nah, sekarang kalian klik menu Langsung saja ke homegirl Nah, jadi kita nggak payah lewatin pintu lagi teman-teman Oke, teman-teman Kalau begitu aku mau ke rumahnya Si Mio saja teman-teman Aku mau ke rumah Yuta guys Oke nih guys Nah, kemana ya si Mio-nya Kayaknya Mio-nya udah nggak ada di rumah nih teman-teman Ya sudah teman-teman Kita tunggu disini saja Nah, sekarang kita klik menu Kita langsung ke little girl ya teman-teman Nih, klik Oke, nah ternyata Mio-nya kesini teman-teman Dia udah mau pergi ke taman Oke, kita klik menu lagi Terus kita klik home little boy Nah, udah nyampe nih di rumahnya si Yuta Tuh ada si Sakurasan Ya udah deh Aku mau pergi ke kakak Sakurasan Wah, ada kak Sakurasan Halo kak Sakurasan Eh Mio Halo kakak Kakak mau cari aku ya Iya kakak mau cari kamu Tapi tau-taunya kamu nggak ada di rumah Aku tadi mau ke taman kakak Wah, kamu mau ke taman ya Kamu mau main sama si Yuta Iya kakak Mio, Mio Kamu mau nggak kakak pakein baju sekolah Kayak kakak nih Kan kamu mau sekolah Wah, aku mau sekolah kak Aku beneran mau sekolah kak Aku mau dipakein baju sekolah kak Yaudah, kalau begitu Kamu tunggu disini ya Kamu harus ikut kakak ya Mio Oke kakak, siap Aku ikut kakak ya Oke, kalau begitu teman-teman Kita klik menu Nah, kita beralih ke karakter si girl ya Teman-teman Klik girl aja Nah, tuh Mio-nya mau pergi nih teman-teman Mio Katanya mau ikut kakak Jadi, kita kasih pujian dulu sama si Mio teman-teman Karena kalau nggak, dia itu kadang nggak mau ikut Nah, terus Tuh kan, kalau dikasih pujian Dia senyum tadi teman-teman Langsung klik come with me ya teman-teman Nah, jika sudah seperti ini Kita langsung klik menu teman-teman Klik props Nah, kalian klik furniture Nah, kalian klik zabuton Oke, beralih sebentar Kita klik zabuton lagi teman-teman Jadi zabutonnya itu ada dua Nah, sekarang tutup aja Dan sekarang kita langsung duduk ya teman-teman Nah, jika sudah Kita dekat sama si Mio-nya Nih, sampai muncul tab Nah, disini kita klik tab Klik cara edit Nah, di cara edit ini Aku mau Oh, di atas Oh, bentar Oh Klik post mode ya teman-teman Nah, disini aku mau reset look at-nya Nah, jadi si Mio-nya nggak bisa lihat Nah, sekarang kita klik item Oke, sekarang kita di adjust positionnya Ini kali 10-nya aku checklist aja Oh, iya ini zabutonnya di klik ya teman-teman Nah, sekarang Tanda panah ke atas ini Kalian naikin aja Kira-kira batasnya Ya, sebatas Inilah ya teman-teman Sebatas pinggangnya si sakurasan Oke, jika sudah seperti ini Di bagian scale Kalian klik aja Tanda minusnya Sampai dia itu benar-benar kecil Kayak gini ya teman-teman Nih Sampai dia itu benar-benar kecil Jika sudah Kalian naik lagi ke atas Kalian klik hit Nah Di bagian adjust positionnya All-nya kalian centangin Terus lanjut lagi di bagian scale-nya Kali 5-nya kalian checklist juga Dan sekarang Tanda plusnya Kalian klik sebanyak-banyaknya Sampai kepalanya si Mio itu gede ya teman-teman Nih Sampai Besar kayak gini Coba deh aku lihat Nah, tuh Biar dia tuh gede ya teman-teman Nah Tapi nanti juga bisa diatur ya Diatur lagi teman-teman Nah, kalian klik aja post mode Kalian klik lagi reset look at Nah, jadi si Mio itu gak ngeliatin ya teman-teman Nah, jika sudah kalian ke item lagi Ini kalau kurang besar kalian bisa besarin Kalau kecil dia kecilin lagi Nah, jika sudah seperti ini Di bagian post mode-nya Di bagian motion speed-nya Kalian nol-in aja Untuk si Mio-nya ya teman-teman Nah, udah Jika sudah Kita beralih ke karakter Si sakurasan Ini kalian gak usah jauh-jauh juga ya teman-teman Nah, klik Klik menu maksudnya Maaf ya teman-teman Nah, klik cara edit Nah, disini kalian klik Bagian item Oke Ini sudah di bagian hit ya teman-teman Jadi Untuk si sakurasannya Kalian tinggal klik minusnya Sampai kepalanya itu benar-benar kecil ya teman-teman Nah Oke, udah kecil kayak gini Oke, udah kecil kayak gini Kalian tutup aja Nah, si Mio-nya kita suruh tunggu aja ya teman-teman Ini aku lupa Ngecilin badannya si sakurasan Jadi kita klik aja menu teman-teman Kita langsung pergi ke ini ya Promenade tulisannya Nah Ini ya teman-teman Jadi Pakai jetpack aja teman-teman Terus kita pergi Yang ke bagian Bisa ngecilin badan itu ya teman-teman Nah Oke, sini Kita turun aja Nah Disini ya teman-teman Kalian kecilin aja Nah, ini kan Udah kecil kayak gini Terus kita klik menu Langsung kita ke home Little boy ini ya teman-teman Nah, jika sudah seperti ini Kita pergi ke Tempat si Mio tadi Oke Nah, itu dia si Mio-nya ya teman-teman Nah, jika sudah seperti ini Oh, ini gak muncul Bagian taknya ya teman-teman Aduh Gimana caranya ya Ya udah teman-teman Kalau begitu kita duduk lagi nih teman-teman Oke, ini Oke, ini Oh, iya Kita tadi kita suruh tunggu ya teman-teman Oh, muncul nih teman-teman Bentar-bentar Come with me, oke Oke, jika sudah seperti ini teman-teman Eh, gak usah Gak usah seperti ini Kita langsung ke menu lagi Klik cara edit Nah, di bagian item Eh, gak Di bagian item Di bagian post mode Motion speednya Kita nol-in juga ya teman-teman Ini untuk Karakter si sakurasan Nah, jika sudah seperti ini Kita klik tag Terus kita klik Carry hug Yang cepat ya teman-teman Carry tag lagi Atau kalian bisa langsung aja Carry hug itu ya teman-teman Nah, aku coba ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Nah, sampai muncul kayak gini ya teman-teman Oke, kalian klik aja cara edit Klik post mode Nah, di bagian postnya ini Kalian klik aja reset post Nah, kayak gini ya Reset aja look atnya Udah Coba aja kita naikin ya teman-teman Nah Oke, coba Coba kita putar Oke, naikin lagi ke atas ya teman-teman Ini kita kecilin aja sedikit Ini aku kecilin kepadanya Kepalanya ya teman-teman Kepalanya ya teman-teman Oh, ini kebelakangan banget sih. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, ini mau di belakangin sedikit, teman-teman. Aduh, gak jadi nih teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.